Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Rian Selamat Bu Alhamdulillah Pak Rian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Senang kali bisa ketemu sama Pak Rian Dalam pendampingan saya sebagai calon guru penggerak nih Pak Rian Iya Semoga kita bisa melihat kolaborasi Iya Apa namanya Saya tuh Pak Rian memiliki Apa namanya Cita-cita gitu ya Ataupun goal gitu Yang ingin saya capai gitu Dalam waktu dekat kalau bisa gitu Jadi ini berangkat dari Persoalan saya Sebagai CGP gitu kan Saya tuh sebenarnya orangnya GAPTEC gitu Pak Rian gitu Iya Jadi itu di tengah pandemi ini gitu kan Itu kan menjadi kendala banget itu buat mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan gitu Sebenarnya di kepala saya tuh saya punya beberapa ide yang ingin saya lakukan gitu kan Tapi karena kendala saya itu GAPTEC gitu Ya gak 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 kreatif banget sih sebenarnya Nah jadi itu membuat saya gak bisa mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan IT saat ini gitu kan Yang ada malah saya minta tolong terus-menerus sama temen gitu Gitu Pak Oh iya Jadi ibu tadi saya dengar ini Ibunya merasa ya Merasa gapek Ada kendala Di menggunakan IT Ibu ingin kreatif, inovatif dan menyenangkan Menurut ibu Yang pembelajaran kreatif, inovatif dan menyenangkan itu Di masa pandemi ini seperti apa Bu? Iya kalau menurut asumsi saya, pendapat saya gitu Pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan di masa pandemi ini Karena kan saya kan itu bidangnya di TK Pak gitu Nah gitu kan Jadi pastinya kalau yang kreatif itu yang memang kreatif dan inovatif itu berbau kekinian gitu ya Terus menimbulkan semangat anak dalam membuat sesuatu perubahan gitu ya Menemukan sesuatu yang baru gitu Dalam definisi yang sederhana gitu Pak ya Misalnya anak-anak mendapatkan bahwa konsep baru misalnya dalam pencampuran warna gitu Oh ternyata kalau warna ini campuran warna itu gitu kan Jadinya warna apa gitu Dia menemukan sesuatu yang baru gitu kan Nah kreatif gitu Inovatif dari kacamata anak-anak Kan dengan goalnya adalah student well-being gitu kan Anak-anak itu seneng gitu Nah kesulitan saya saat ini ya itu gitu Saya ingin melakukan itu Sebenarnya secara konsepnya itu saya ada gitu Tapi saya kesulitan dalam mentransfernya ke anak-anak Media ini sinkronis asinkronis yang ada gitu Pak Wah sebenarnya nih banyak juga nih Ibu ya Tapi Ibu ini yang kreatif itu ya Dia menimbulkan semangat, perubahan, konsep baru gitu ya Sebenarnya Ibu ini sudah punya ya Jadi sudah punya konsep Cuma jadi ada permasalahan untuk transfer Bahkan dia Ibu ya Saya tertarik Ibu Bagaimana Ibu Tadi konsep Ibu tentang student well-being itu gimana Ibu? Iya kalau student well-being itu Saya pahami secara sederhana saja gitu Bahwa student well-being itu adalah Kebahagiaan anak Bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran itu Jika si anak-anaknya Indikator utama adalah anak-anak itu seneng gitu Jadi kalau menurut kacamata saya gitu Anak-anak usia dini yang usianya di TK itu Pak gitu Kalau mereka seneng, bahagia Itu salah satu indikator besar gitu Bahwa pembelajaran itu sukses dilaksanakan Gitu Nah ini ya Jadi motivo yang student well-being itu Yaitu anak punya kebahagiaan Ini dikatakan utamanya itu Bu ya Iya betul Pak Kita kembali lagi ke yang atas Bu Akhirnya Bu Menurut Ibu nih Mentransferkannya di jaman pandemi ini Kepada anak yang paling menurut Ibu tepat gimana Bu? Kalau sekarang kan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh Dengan menggunakan media Di sini udah mulai azan gitu Tapi kita selesaikan aja ya Pak ya Apa namanya Kalau pembelajaran jarak jauh kan dilakukan daring gitu Dalam jaringan itu saja Memerlukan media-media yang ada Yang bisa sinkrones ya Dan walaupun ada yang asinkronesnya gitu Tapi terkadang Situasi selain bahwa saya tidak terampil dalam Menggunakan gitu Jadi saya kalau misalnya mau sinkron itu Pak Harus ini dulu gitu kan Kalau sekarang mungkin sudah agak bisa lah untuk sinkron gitu ya Tapi kalau misalnya untuk misalnya membuat video gitu Sebenarnya kalau pembelajaran itu akan lebih menyenangkan Kalau misalnya saya bisa mengkreasikannya gitu ya Gak monoton gitu Kreatif yang saya maksud juga bahwa Saya juga bisa menghadirkannya dengan sesuatu yang baru gitu loh Pak gak itu-itu mulu gitu Nah bikin video itu saya gak terampil gitu Jadi saya sering minta tolong sama teman-teman yang lebih cakep gitu kan Itu kan gak efektif kan Pak gitu Minta tolong terus Gitu Pak Rian Berarti menurut Ibu Daring itu yang tadi adalah yang sinkronus Yang menurut Ibu bahwasannya Ibu ingin Yang gak monoton Yang baru Tetapi Ibu masih belum doang gitu Nah ke depan Ibu rencana aksi Ibu nih Untuk operasi agar bisa tidak mencetolong terus gitu Jadi apa Ibu nih ke depannya Iya Jadi rencananya tuh Pak gitu Saya Saya ingin belajar gitu Pak Belajar mempraktikkan Sebenarnya saya sudah memulainya Tapi mungkin ke depannya Saya akan lebih Saya mau membuatnya lebih terjadwal gitu Lebih terjadwal Lebih Apa namanya Ya memang diagendakan gitu Dan mungkin tidak cuma saya Saya meyakini bahwa banyak teman-teman khusus terkhusus di Kecamatan ataupun di kota Jambi Dimana saya bekerja gitu Banyak mungkin yang punya kesulitan yang sama gitu Saya berharap juga nanti Kegiatan ini Bisa Saya mulai Bersama teman-teman di lembaga saya gitu Mungkin nanti Bisa diimbaskan ke teman-teman yang lain Dimulai dari Sekolah diri saya sendiri Terus dari kecamatan gitu Kalau bisa nanti ya sampai ke kota Jambi Itu goal besarnya sih Pak Jadi goalnya Ibu membuat kegiatan lo ya Kira-kira Iya goal besarnya itu Tapi mungkin langkahnya akan saya mulai Sebenarnya saya sudah memulai Belajar secara Apa namanya Ya mandiri Ya tapi juga ada Pendampingan dari teman yang Menguasai IT di sekolah gitu Nah ini kan belum terorganisir Pak gitu Belum terorganisir dengan baik gitu kan Saya baru belajar sendiri Nah sebenarnya dari Di lembaga saya itu udah pernah melakukan in-house training Terkait dengan penggunaan media IT Dalam pembelajaran yang kreatif gitu Tapi mungkin saya butuh ekstra belajar Varian gitu Kayaknya Kali itu tuh gak cukup buat saya gitu Terutama tuh kesulitan Membuat video gitu Pak Iya yang di asinkronisnya lah gitu Iya Kira-kira Bu nih area yang spesifik apa Yang akan dikembangkan Bu Selain tadi video pembelajaran Bu Ibu ya Jadi pembelajaran Ibu Yang selain itu ada apa lagi Bu Iya jadi kalau lebih spesifiknya Saya pengen itu tadi gitu Karena kalau untuk yang sinkronisnya Yang lain sih saya sejauh ini Sudah bisa saya atasi lah gitu Pak gitu Kayak misalnya di Gmeet gitu ya Pak gitu Sudah bisa di Sudah tidak terlalu terkendala gitu ya Kadang juga saya menggunakan WhatsApp group gitu ya Untuk pertemuan kelas dengan anak-anak gitu Namun saya rasa menggunakan video itu Bisa menjadi bahan yang alternatif yang lain gitu Dalam menyampaikan pembelajaran yang kreatif menyenangkan Kreatif-innovatif dan menyenangkan gitu Sehingga itu sekarang yang menjadi sasaran Buat saya asal gitu ya Lebih ini lagi Saya kan melihat video-video teman-teman yang lain Itu keren-keren gitu Nah saya pengen bisa menguasai sampai ke sana gitu Jadi rencana kegiatan Ibu itu Mengadakan pelatihan lagi atau IHT Tentang video pembelajaran Bu ya Iya Ukuran bisa keberhasilan dari kegiatan Ibu Apa Bu ya? Ukuran keberhasilannya ya Kalau saya gitu bisa melakukan Saya sampai bisa membuat video pembelajaran sendiri gitu Pak Yang nanti lebih jauhnya lagi Yang menjadi penilainya itu ya anak-anak Anak-anak yang akan menjadi penilainya gitu Apakah itu benar-benar mencapai Tanda kutip student well-beingnya anak gitu Nanti kan ada aspek-aspek yang lain gitu Misalnya kalau di ITK kan ada 6 aspek perkembangan anak yang mesti di asa gitu Nah nanti dari situ juga saya akan mengembangkannya gitu Yang pada muaranya ya Kebahagiaan anak gitu dalam tumbuh kembangnya Iya Banyak juga nih Saya Bungu koci yang hobi ngomong Pak Saya nggak dipancing aja saya soh hobi ngomong Jadi Ibu ingin Adanya pelatihan Yang terukur Ya jadi anaknya Jadi dari gurunya ya Dari gurunya Bisa membuat video pembelajaran Video pembelajaran Menjadi penilainya Apakah itu menjadi student well-being Kemudian aspek kembangan tekniknya juga dapat Tercapai Dan kebahagiaan anak yang utamanya itu ya Nah Untuk Seperti hal yang Jadi ukuran tadi itu Dari kekuatan yang Menimiki Ibu Untuk mencapai goal itu Iya Jadi Saat ini kan Saya juga Berperan di Organisasi kemitraan Pak Selain menjadi guru Taman kanak-kanak Saya juga Sebagai ketua IGTKI di kecamatan Jadi saya rasa itu menjadi sebuah Kekuatan buat Saya menggerakkan teman-teman Dengan berangkat dari persoalan yang saya alami Terus Kalau di lembaga sendiri Saya Disupport dengan fasilitas Yang ada di lembaga Fasilitas untuk melakukan pembelajaran Daring gitu ya Perangkat-perangkatnya tersedia Wifi-nya juga seperti itu Itu rasanya sangat mendukung Lalu Support sistem yang lain Teman-teman guru yang Siap untuk Bergerak bersama Dan juga Dari Regulasi sekolah Yang Yang Ngesupport Buat guru-gurunya berkembang Seperti itu Pak Rian Wah ini sudah Kekuatannya sudah banyak Bu ya Bukan kepala sekolah juga Bu ya Iya Saya juga kepala sekolah Pak Jadi memang Udah Support sistemnya udah Mulai dari ibu Sebagai guru PKI-nya juga bisa Ya Sekolah Ibu ketua IPTKI Kecamatan Angkatnya sudah mencukupi Wifi-nya ada Support guru-gurunya Bergerak bersama Ya Regulasi sekolah Itu yang tanya Itu Dan Kira-kira nih Di akhir Setelah kekuatan Atau kekuatan Dukungan apa yang Paling Dibutuhkan sekarang Iya Dukungan yang Saya butuhkan itu Apa ya Lebih ke ini gitu Teman-teman Dari lembaga lain Khususnya Kalau dari internal sekolah Alhamdulillah Sampai sejauh ini Tidak terkendala gitu ya Tapi mungkin nanti PR besar saya adalah Dukungan dari teman-teman Sekolah-sekolah yang lain gitu Saya sangat berharap Dari Saya langsung sebenarnya Mementar dari Apa namanya Dinas Pendidikan Kota Jambi Gitu ya Dapat Saya mungkin Nanti mengajak mitra Yang ada di IGTKI juga Gitu kan Di tingkat Kota Jambi Khususnya gitu Untuk bareng-bareng gitu Bergerak bersama Dengan disupport Dengan didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi Gitu Supaya Kegiatan Atau pelatihan ini Bisa terorganisir Dengan baik Gitu Dan mungkin Menggandeng Pihak-pihak Yang Bisa Bergerak bersama Ya Sebagai Apa namanya Trainer Gitu ya Sebagai Sumber belajar Gitu Sehingga memang Ada formula Yang Sederhana Gitu Dalam Membuat Ataupun mengembangkan Pembelajaran yang Kreatif Inovatif Karena memang Sebenarnya Seperti saya sendiri Gitu Walaupun sudah diberikan Pembekalan Gitu Saya merasa Saya merasa bahwa itu Masih sedikit Masih Complicated Untuk Di Untuk Saya pahami Gitu Mungkin ada tips-tips Yang bisa Didapat Kalau misalnya Dari pakarnya Nah Dari pakar ini kan Bisa Bisa Disupport Dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Gitu Harapannya Sampai Sejauh itu Farian Oh iya Alhamdulillah Jadi Yang diharapkan Yaitu Teman Baga lain Sekolah-sekolah Lain Yang tadi ya Ada formula khusus Untuk Bisa Menggandeng Pihak lain Agar Belajaran Kreatif Inovatif itu Dapat tercapai Dengan Pelatihan itu Ya Pelatihan Yang Ibu Jadi Ibu Bisa Simpulkan Kira-kira Apa Yang akan Jadi Ininya Golnya Untuk Kegiatan Yang Ibu Akan Lakukan Iya Saya sebenarnya Belum berpikir Sampai sejauh itu Tadinya Pak Awalnya Tapi Setelah Ngobrol ini Saya jadi Ini Mengarah Ke sana Jadi Mimpi Berangkat dari Persoalan Yang saya alami Sendiri Bahwa saya Tidak bisa Mengembangkan Belajaran Kreatif Innovatif Dan Menyenangkan Di masa Pandemi Gitu ya Ini Bisa Sebenarnya Saya juga Mengajak Teman-teman Yang lain Yang Tanda kutip Bernasif Sama dengan Saya Untuk Sama-sama Belajar Keluar dari Zona nyaman Ini Meningkatkan Kompetensi Di bidang IT khususnya Dan itu Saya rasa Bisa Apa ya Kalau istilahnya Sekali merangkut Dayu Dua Tiga pulau Terlampaui Jadi Semori saya Mengajar Saya juga Mengajak Teman-teman Yang ada Bahkan Mungkin Mimpinya Harapannya Sampai Ketingkat Kota Karena Saya rasa Tugas Guru Penggerak Itu Tidak Hanya Untuk Menggerakkan Tanda kutip Diri Sendiri Lembaga Kita Tapi Juga Bisa Merimas Kepada Teman-teman Kita Yang berada Di Wilayah Kita Khususnya Iya Gitu Dari Ini Jadi Sudah Tercapai Bu ya Kesi Coaching Ini Apa Yang Ibu Inginkan Iya Saya Udah Gak Bingung Lagi Gitu Pak Bagaimana Keluar Dari Permasalahan Ini Sudah Tercapai Iya Makasih Sangat Waryan Juga